Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi KNK Channel dan kali ini kita akan membahas VGA card ya kalian mungkin sudah lelah melihat harga VGA yang nggak kunjung turun bahkan harga bekasnya melambung tinggi kita ambil contoh GTX 1066GB yang harga bekasnya ada yang menjual sampai 6 juta rupiah gila memang padahal dulu harga barunya itu di kisaran 4 juta lebih untuk kelas atasnya sebelum membahas VGA harga 1 juta ada baiknya kalian subscribe channel ini dan bunyikan lonceng untuk dapat info terbaru di NK Channel sekedar informasi tambahan saya mencari referensi harga di berbagai macam marketplace seperti Tokopedia Bukalapak dan Shopee dan harga yang saya dapatkan itu belum tentu sama ketika kalian akan mencari atau membelinya karena bisa jadi ketika saya lagi mencari VGA dengan harga yang tergolong stabil besoknya mungkin naik atau mungkin bisa jadi turun so pinter-pinter kalian cari barang di marketplace Nvidia GTX 660 2GB DDR5 192 bit harga VGA 1 ini sejatinya di bawah 1 juta rupiah malah harganya mirip dengan GTX 750 2GB DDR5 yang dulunya di kisaran 600 sampai 700 ribuan ya namun sekarang harganya ikutan naik bahkan yang saya dapatkan dari beberapa penjual di marketplace harga VGA GTX 660 ini di kisaran 1,4 juta rupiah di sini yang paling murah harganya adalah 1,1 juta rupiah ya sedikit melenceng ya dari harapan tetapi kalau kalian mau pantengi terus mungkin kalian bisa dapat VGA ini dengan harga 1 juta rupiah untuk kemampuannya sendiri VGA GTX 660 ini jauh di atas GTX 750 Ti hanya saja VGA ini butuh power tambahan 1x6 pin dari power supply bahkan ada yang 2x6 pin dibanding VGA GTX 750 Ti yang rata-rata nggak pakai power pin Nvidia GTX 750 1GB DDR5 VGA selanjutnya adalah Nvidia GTX 750 1GB DDR5 128bit sekedar informasi GTX 750 ini kurang lebih ada 2 versi ya versi pertama itu VRAMnya 1GB dan versi kedua VRAMnya 2GB DDR5 nah dengan rank harga 1 juta lebih sedikit kalian hanya bisa dapat GTX 750 dengan VRAM 1GB DDR5 sebenarnya VRAM 1GB ini bener-bener nanggung ya buat game-game terbaru apalagi kalau kita main di resolusi monitor yang tergolong tinggi contohnya full HD ya cuma kalau sekedar PS 2021 resolusi full HD rasanya masih lebih sanggup untuk dimainkan di VGA ini kemampuan GTX 750 ini sebenarnya jauh di bawah GTX 660 namun karena VGA ini nggak pakai power pin menjadikan suatu kelebihan sendiri sebagai kalian yang beruntung kalian bisa dapat nomor VGA ini dengan rentang harga 1,1 juta rupiah NVIDIA GTX 1030 2GB DDR5 seri ini merupakan seri terbaru dibanding 2 VGA sebelumnya dengan fitur Direct 12 dan menjadikan VGA ini sebagai VGA alternatif yang cukup menjanjikan banyak review tentang VGA GT 1030 ini untuk kemampuannya sendiri masih di bawah GTX 75 non-TI bahkan boleh dibilang GTX 1030 ini VGA kentang ya alias kena tanggung kenceng juga enggak jelek juga enggak ya pas-pasan banget buat game sekarang ini ya harga 1 juta bekasnya tergolong mahal sebenarnya karena harga barunya hanya di kisaran 1,3 juta rupiah saja cuma karena masuk dalam list VGA 1 juta di pasaran makanya GTX 1030 ini jadi pilihan NVIDIA GTX 650 TI Boost 2GB DDR5 seri ini merupakan kelas menengah pada masanya kalau sekarang sih posisinya digantikan dengan GTX 1650 DDR6 non-super harga barunya dulu di kisaran 2,7 juta rupiah namun harga bekasnya ternyata masih tergolong mahal mengingat VGA ini keluaran tahun 2013 yang lalu tapi soal kemampuan VGA seri ini masih cukup bisa diandalin loh bahkan kemampuannya lebih kenceng dibanding GTX 750 dan juga GT1030 hanya beda tipis kemampuannya dengan GTX 750 TI jelas pilihan ini adalah pilihan yang cukup menggiurkan namun GTX 650 TI Boost ini membutuhkan power tambahan 1x6 pin yang lebih boros dibanding 2 VGA sebelumnya seperti GT1030 maupun GTX 750 tetapi performanya hampir sama dengan GTX 750 TI AMD Radeon HD 7790 1GB DDR5 128bit rasanya gak komplit ya kalau gak nambahin VGA Rival Nvidia yaitu AMD Radeon ya HD 7790 1GB DDR5 masuk dalam list harga VGA bekas 1 juta rupiah nah VGA ini keluar di tahun yang sama dengan Nvidia GTX 650 TI Boost cukup tua memang namun kondisi saat ini memaksa kita mencari VGA bekas yang masih cukup powerful dengan harga yang tergolong masuk akal kemampuan VGA ini sama dengan GTX 750 itulah kenapa harga bekasnya mirip-mirip hanya saja VGA ini lebih boros dibanding GTX 750 karena HD 7790 butuh power tambahan 1x6 pin harga yang kurang lebih sama namun lebih boros kira-kira kalian bakal pilih yang mana nih AMD Radeon HD 6870 1GB DDR5 256bit seri ini merupakan kelas high-end pada masanya namun seiring berjalannya waktu jelas kemampuannya bakal dikalahkan oleh seri terbaru bahkan HD 6870 kemampuannya masih di bawah HD 7790 padahal HD 7790 bukanlah kelas atas Radeon seri HD 7000 tetapi karena harga bekasnya masuk dalam list maka HD 6570 menjadikan pilihan di video ini di samping itu VGA ini tergolong lebih boros dibanding HD 7790 karena butuh power 2x6 pin dan jelas VGA ini lebih tua dibanding HD 7790 lantas kalau disuruh pilih milih mana nih HD 7790 apa HD 6870 saya rasa kalian tahu pilihan kalian sendiri ya kurang lebih ada 6 VGA card dengan rentang harga yang hampir sama ya beda-beda 100 ribu rasanya nggak terlalu mahal ya nah kira-kira diantara 6 VGA card di dalam video ini manakah pilihan yang paling baik saya pribadi bakal milih GTX 660 karena kemampuannya jauh lebih baik diantara VGA yang lainnya pilihan kedua jatuh kepada Nvidia GTX 650Ti boost walaupun jadul tapi kemampuannya hampir setara GTX 750Ti namun kalau kalian ingin mencoba game-game terbaru yang mewajibkan fitur Direct 12 di VGA card maka pilihan satu-satunya disini adalah Nvidia GT 1030 dengan kemampuan yang tergolong pas-pasan tetapi dengan kelebihan irit daya dan juga tergolong produk baru ya sampai disini saja dulu bahasan VGA card harga 1 juta rupiah kalau memang mendesak silahkan dibeli kalau belum saran saya ditunda sampai VGA turun walaupun rasanya masih cukup lama VGA card bakal balik normal jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share terima kasih sudah mampir di NK Channel Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!